Dari hasil ini kita dapatkan jumlah konfirmasi COVID-19 yang positif sebanyak 1.043. Kasus positif yang kita konfirmasi sebanyak 1.241 orang, sehingga totalnya menjadi 34.316. Sampai jumpa di video selanjutnya. Di Jakarta, ya wajar aja sih nambah 1.000 yang positif. Angka yang lumayan signifikan ya, karena semarnya sempat turun kurvanya, terus sekarang naik lagi. Tapi namanya, mungkin orang juga masih baru adaptasi lagi ke neonormal, jadi wajar aja sih. Yang penting kita bisa jaga diri. Ya mau-nggak mau sih, namun kan kita juga harus bekerja, harus mencari nafkah, jadi jalanin aja. Mungkin buat ke depannya bisa lebih banyak kerja di rumah. Karena perusahaan tuh bisa memilah-milah mana yang kerjanya bisa di rumah, yang bisa online, mana yang enggak gitu.